Pendekar 1 jurus jilid 18 Dasar pemuda berdarah panas, apa yang ingin diketahui dalam hati segera pula diutarakan tanpa tedeng aling-aling Air muka liong heng pet yang berubah hebat, tiba-tiba ia menengadah lalu tertawa terbahak dua Haha fitnahan kaum bandit yang berjiwa kotor tak perlu kugubris Apakah keponakan sekalian percaya pada kabar tersebut Tong Hongkeng dan Tong Hongkong saling pandang sekejap? Tapi sebelum mereka bicara lagi, Tong Hongkong menjelah lebih dulu sambil tertawa Selama mengembara di dunia persilatan, pamantam memang sukar menghindarkan permusuhan dengan orang Gou te mana boleh kau Hahaha, keponakan ung masih muda dan berparah panas Memang begitulah watak seorang muda yang normal Jangan salahkan dia cepat liong heng pet yang berseru sambil tertawa Kemudian, sinar matanya tertuju ke arah Tong Hongkeng tapi berkata terhadap Tong Hongkong Tiat Keponakan Tiat, menurut adat, kakak tertua bisa mewakili ayah Apabila keponakan Tiat dapat mengambil keputusan dan setuju Ku yakin Tong Hongkong loyacu belum habis ucapannya mendadak dari luar Terdengar suara langkah orang yang ramai Dengan dahi berkerut liong heng pet chi yang segera berbangkit Ada apa bentaknya dengan gusar? Dengan tangan yang terjulai ke bawah dan kepala tertunduk rendah Pat ku a chi yang liuwi berdiri munduk-munduk di bawah undak-undakan Ketika tambeng muncul ia lantas berkata dengan prihatin Ada orang mengantarkan tiga kotak hadiah kemari Apakah Tong Piao Tung hendak melihatnya air mukanya tampak diliputi rasa kaget dan ketakutan Ketenangan yang dimilikinya pada hari dua biasa kini lenyap tak berbekas Tambeng cukup tahu bahwa anak buahnya yang ini selalu tenang Maka perubahan sikapnya itu membuktikan ada suatu kejadian besar telah berlangsung Ia termenung sebentar baru saja akan melangkah pergi Tiba dua Tong Hongkeng berseru sambil tersenyum bila ada sesuatu yang kurang lewasa Silakan Taman Tam berlalu lebih dulu Ruang tengah penuh diliputi suasana yang menyeramkan liong heng pet chi yang tambeng berdiri Kaku di hadapan tiga buah batok kepala dengan muka sepucat mayat dan tubuh gemetar Karena embusan angin dingin di luar Hui liong sem kiat, tiga orang gagah dari Hui liong piao kiok yang namanya tersohor di dalam dunia persilatan Ternyata telah terbunuh dengan mengenaskan hal lima robek sebagiankan tekanan batin yang berat Meski kedua tangan pat kuaci yang liui mengepal kencang, namun masih kelihatan juga tangan itu gemetar tiada hentinya Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba Tong Hongkia menjeret kaget Hi, di mana samte? Kemana dia dengan kaget semua orang berpaling, betul juga Tong Hongkia yang sejak tadi hanya berdiri kaku membungkam Kini sudah lenyap tak berbekas hal nam robek sebagian dengan wajah yang murung dan sedih Tambun ki seorang diri duduk di bawah lampu, cahaya lampu yang mirip impian menyinari sepasang matanya yang sayu dan rambutnya yang hitam Seluruh tubuhnya, jiwanya, perasaannya seolah-olah berada di alam mimpi, impian yang penuh penderitaan, penuh penyesalan Kegembiraan dan senyuman suka dukanya di masa lalu kini sudah jauh meninggalkan dia, sebab tubuh dan jiwanya telah berubah jadi kaku, seperti orang linglung Dalam hati dia sudah mengambil keputusan selama hayat masih di kandung badan, dalam hidupnya ini dia tak akan kenal lagi apa artinya cinta kasih sebab cinta kasih adalah sesuatu yang amat menakutkan Dia buang jauh-jauh segala kenangan lama, ia buang jauh-jauh segala kerinduan, dia hanya tahu hidup bagaikan sesosok mayat hidup, terserah Masa bodoh kapan ayahnya mengaturkan saat pernikahannya, kapan pula dia akan mengenakan pakaian pengantin, lalu Lalu bagaimana? Dia pun buang jauh-jauh segala pikiran selanjutnya, sebab dia percaya kehidupan yang serba kaku ini akan membuat dirinya cepat mati atau sebelum kekakuan membinasakan dirinya tidak akan bunuh diri sendiri Tiba-tiba terdengar suara pelahan di luar jendela, ia tidak menggubris, tidak menegur ataupun bergerak, seakan-akan suara itu tak didengar olehnya Tapi dari luar jendela segera berkumandang suara orang menegur dengan suara tertahan nonatam dengan pikiran yang kosong ia mendekati jendela, memuka dan melongo keluar Meski dalam hati kecilnya waktu itu timbul juga sedikit rangsangan tapi ia segera buang jauh-jauh segala pikiran, menolak segala kesedihan ataupun kegembiraan Bayangan hitam berkelebat di luar jendela, seperti sedang menggapai padanya Ketika bayangan di luar jendela itu menggapai lagi untuk ketiga kalinya secara dibawah sadar gadis itu pun melayang keluar jendela Ilmu meringankan tubuh Tambun Ki masih tetap indah dan mempesona, di tengah keheningan malam yang dingin ia meluncur keluar dengan entengnya Namun ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang di depan sana ternyata jauh lebih hebat lagi, hal ini membuat Tambun Ki rada terperanjat Tapi dengan cepat ia buang jauh-jauh semua pikirannya sekejap kemudian, secara beruntun kedua orang itu sudah melayang keluar halaman belakang, melintasi rumah yang berderet dan menuju ke pinggiran kota yang sepi Di bawah pohon pek yang yang sudah layu tiba-tiba bayangan manusia di depan itu berhenti Dengan enteng Tambun Ki berkelebat ke depan dan melayang turun tepat di hadapan orang Tampaklah orang itu bertubuh jangkung bermata tajam, bermuka pucat dengan alis matu yang berkehnyit penuh kemurungan Bun Ki cukup kenal siapa gerangan orang ini dia tahu orang-orang ini adalah pemuda yang paling tampan dan disanjung puji orang dalam dunia persilatan Tong Hong Cheng dari Tong Hong Go Kiam, dia pun tahu orang ini tak lain adalah bakal suami sendiri yang dipilihkan oleh ayahnya Meski demikian mukanya tetap hambar, tetap kosong, tidak kelihatan kaget juga tidak kelihatan malu Malah dengan nada dingin ia menegur ada urusan apa ketenangan dan keketusan yang luar biasa ini Seketika membuat Tong Hong Cheng jadi tertegun Lama sekali ia berdiri kaku, dia ingin mengubah seluruh perasaannya menjadi kekuatan yang dapat menenangkan hatinya Setelah air mukanya kembali tak bermusi, pelahan ia baru menjawab Aku cuma ingin menanyakan satu hal kepadamu, katakan Apakah kau bersedia kawin dengan aku? Tong Hong Cheng mengepal tangannya kencang 2 YAA Tong Hong Cheng menggigit bibirnya dengan kuat Lama sekali baru bertanya lagi dengan dingin Apakah kesedianmu itu timbul dari hati sanubarimu sendiri tidak? Tong Hong Cheng terkesiap, hawa dingin terasa menyusup naik dari alas kakinya hingga menembus hulu hatinya Matanya memandang ke tempat kegelapan dengan tatapan kosong Lama sekali ia baru berkata lagi Lalu persoalan apakah yang memaksa kau menerima perjodohan ini? Tambun Ki mengalihkan pandangan dan melirik sekejap ke arahnya Tatapan yang kaku, seakan-akan tong Hong Cheng hanya sepotong dalok kayu belaka Bila kawin dengan kau, maka selamanya ayah tak akan mencelakai jiwa Hoi Giyo lagi Sahutnya kemudian dengan tak ajuh Berbicara sampai di sini, tiba-tiba sekulung senyuman tersungging di ujung bibirnya Senyuman yang penuh ejekan, senyuman menghina Sudah pahamkah kau? Sudah puaskah kau? Lanjutnya sejenak kemudian Tong Hong Cheng berdiri kaku seperti patung Ia merasa pipinya seakan-akan baru ditampar orang keras-keras Mukanya sebentar berubah jadi pucat dan sebentar menghijau Pikirannya jadi kusut dan bergolak Tiba-tiba teriaknya Baik, baik, kau tak perlu kawin dengan aku Aku akan pergi Segera aku pergi sekali melompat Seperti orang gila dia berlari menuju ke tempat kegelapan Yang tertinggal hanya gemas suaranya yang gemetar tadi terbawa embusan angin Kegelapan malam menyelimuti wajah tambunki yang pucat Di balik kelopak matanya tampak butiran air matu dan membuat matanya berkaca-kaca Ia tahu bahwa perbuatannya telah melukai perasaan seorang pemuda Dia pun sadar beberapa patah katanya yang singkat tapi dingin dan kaku itu Ibaratnya berjuta-juta batang anak panah yang menghunjam hulu hati pemuda itu Mencabik-cabik perasaannya Tapi, segera ia membuang jauh-jauh semua pikiran itu Sejak itu dunia perselatan akan kehilangan seorang pendekar muda yang bermasa depan cemerlang Upacara pernikahan yang diidam-idamkan ayahnya juga selamanya tak akan terselenggara Hari bahagia yang telah diatur itu pun akan terus terkatung-katung Tapi, apa sangkut pautnya segala sesuatu itu dengan dia? Kembali dia menolak untuk memikirkannya Apapun tak dipikirkan lagi olehnya Seperti kejadian apapun seakan-akan tak pernah berlangsung Dengan langkah yang tenang ia berjalan kembali ke kamarnya Belum beberapa langkah ia berjalan Tiba dua nona itu merasa ada sesosok bayangan orang mengadang di hadapannya Bayangan manusia itu muncul secara mendadak Ibaratnya segumpal kabut yang tiba-tiba mengambang tiba Cepat tambunki menghentikan gerakan tubuhnya dan memandang ke depan Entah sedari kapan, tahu-tahu di depan telah berdiri seorang perempuan berbaju seputih salju Bersanggul tinggi dan mempunyai perawakan tubuh yang tinggi dan besar Begitu besarnya sehingga agak mengerikan Yang paling aneh, di punggung perempuan itu menggendong sebuah keranjang berwarna kuning emas Dalam keranjang berduduk seorang pria berbaju kuning emas pula Laki dua itu bertubuh cebol perawakannya persis seperti seorang anak kecil Tapi bajunya perlentis seperti seorang raja muda Jenggotnya panjang sekali Ketika terambus angin bergoyang dua menghibah sanggul si perempuan yang tinggi Sementara kedua matanya yang tajam menatap wajah tambunki tanpa berkedip Terkesiaplah gadis itu Segera teringat olehnya siapa gerangan kedua orang aneh yang dihadapinya ini Dengan air muka sedingin es dan tanpa emosi ia lantas menjurah Lalu bertanya dengan suara hambar Ada urusan apa? Kim Tong menghela napas panjang Ai, rupanya kecuali anak Gio mati di hadapannya Persoalan apapun di dunia ini mungkin tak akan bisa menggerakkan hatinya lagi Gio I juga menunjukkan perasaan kasihan bercampur khawatir Ujarnya, anakku, usiamu masih muda, masa depannya masih panjang Kenapa pikiranmu tak bisa terbuka? Tambuni tertawa pedih, bila urat sutra telah menjadi kepompong Serat sutra baru bisa diambil Lilin sudah meleleh air mati sudah mengering Segala sesuatu kejadian di dunia ini laksana bunga dalam cermin dan bulan dalam air Siapa bilang jalan pikiran wampu belum terbuka sungguhkah itu Tanya Kim Tong sambil mengelus jenggotnya dan tertawa Gio Kli berpaling sekejap ke arah suaminya Lalu mengomel perasaan orang sudah menjadi begini Masa dia membohongi lagi dirimu Hahaha Kim Tong terbahak-bahak Nak terus terangku beritahukan kepadamu Ulat sutramu belum menjadi kepompong Lilinmu juga belum meleleh Selama masih ada kami suami istri Di dunia ini tak akan ada bibit cinta yang mati sebelum bersemi Mencorong sinar metle, tambun ki, tak tahan lagi ia menengadah dan melirik sekejap ke arah berdua orang tokoh perselatan itu Gio Kli tertawa ringan Sambil membelai rambutnya ia pun berkata Nak, usaha yang bersungguh-sungguh dapat membuat batu dan emas jadi meleleh Di dunia ini tak ada persoalan yang tak bisa ditundukan oleh cinta yang sejati Teringat kembali peristiwa masa lalu Ketika aku dan dia, dengan pandangan penuh kasih sayang di liriknya Kim Tong sekejap Tiba dua pada wajahnya yang kasar tersungging senyuman yang lembut Rintangan dan kesulitan yang kami hadapi waktu itu berpuluh kali lipat lebih hebat daripada apa yang kalian alami sekarang Sambungnya perlahan, tapi coba kau lihat Bukankah sampai sekarang pun kami masih tetap dua sejoli dan selalu berada bersama dengan termangutani bunki Memandang potongan tubuh mereka yang aneh, memandang kelembutan dan kasih sayang mereka yang hangat Tiba-tiba ia merasa dibalik perasaannya yang kaku dan dingin Timbul lagi setitik rasa kasih sayang yang lembut dan hangat Di hadapan kedua orang tokoh persilatan yang aneh ini Segala sesuatu yang tak mungkin di dunia ini seakan-akan berubah jadi mungkin Segala cinta kasih yang hayal seakan-akan berubah jadi keyakinan Segala sesuatu impian yang ada di dunia ini seakan-akan berubah jadi kenyataan Dan segala air matu bisa berubah menjadi senyuman tekat yang bersungguh dapat membuat batu dan emas pun meleleh Benarkah hal ini ia mulai bergumam dengan lirih? Senyuman yang semula menghiasi wajah Kim Tong tiba-tiba lenyap Dengan serius dia berkata tentu saja sungguh Asal cinta kasihmu dapat lolos dari ujian yang penuh penderitaan Maka cinta murnimu itu pada suatu ketika pasti akan mendapat imbalan yang semestinya Ya anakku, ujar Giyokha dengan lembut Meskipun kau memiliki cinta sejati Namun kau tidak memiliki kepercayaan Maka perasaanmu berubah menjadi kaku dan menderita nak Bersediakah kau mendengarkan nasihat kami? Tiba-tiba Tambun Ki merasakan hatinya bergolak keras Butiran air matu yang sudah lama mengering mendadak meleleh kembali Ia menengadah dan mengangguk Kim Tong tertawa nyaring Hahaha titik Bagus sekali Asalkah sudah memiliki cinta yang sejati dan rasa percaya pada diri sendiri Maka berarti aku pun berhasil menggembleng sebentuk batu yang akan bersinar cemerlang Nah, anakku sayang ikutlah kami pergi Bisik Giyokha lembut meskipun perjalanan di depan masih amat jauh dan penuh kesulitan Tapi jangan takut coba lihatlah Walaupun kegelapan di tengah malam itu cukup panjang Bukankah Fajar pun tetap akan menyingsing sekali lagi Tambun Ki mengangguk Lalu mengikuti di belakang kedua tokoh perselatan itu Berangkatlah gadis itu menuju ke arah timur Dimana sinar pertama segera akan terbit Oh-oh-oh-oh Oho betapapun malam yang gelap dan panjang Akhirnya Fajar pasti juga menyingsing Angin tetap berambus kencang Salju kembali turun dengan lebatnya Musim dingin terasa makin membekukan badan Namun gerombolan manusia yang berkumpul di kota Wuhan sama sekali tidak menghindari cuaca yang membekukan Mereka masih berkerungun di sepanjang jalan raya yang ramai itu Sekalipun semalam suntuk mereka tidak tidur Namun pagi ini mereka semua masih tampak sedar bugar Liong Heng Petci yang telah datang Mungkinkah hujan badai masih jauh? Beratus-ratus pasang neta Baik yang beradu jauh ataupun yang berada dekat Terpusat dan tertuju ke arah pintu gerbang berwarna hitam pekat yang tertutup rapat itu Berita sensiasi, desas-desus, bisikan berbisa tiada hentinya mengalir dan tersiar dalam kota itu Engkau tahu, Cian Sin Ji U juga sudah sampai di kota ini kemarin malam Kulihat ada orang mengantarkan tiga kotak hadiah besar untuk Liong Heng Petci Yang kau tahu benda apakah itu eh? Kabarnya si Putri Naga Tambun Ki juga sudah datang Mungkin kedatangannya adalah untuk dikawinkan dengan Tong Hong Cheng dari Tong Hong Go Kiam Wah kalau begini keadaan Liong Heng Petci yang ibaratnya hari mau bertumbuh sayap Kedudukannya jelas bertambah kuat Aku berani bertaruh Sebelum tengah hari nanti Hui Tai Sian Seng pasti juga akan sampai di sini Untuk menuntut balas terhadap Tambeng Menurut taksiranmu Kepandaian siapa lebih tinggi di antara kedua orang itu Kalau masa jelas menjagoi Tambeng Di antara kawanan jago itu Anak buah Sin Ji U Cian Hui juga membaurkan diri di tengah mereka Bahkan ikut aktif menyiarkan berita dan sasus Baik yang sungguhan maupun hanya isapan jempol belaka Kalian tahu siapakah Kong Sun Tai Liok, Siang Hui Ki dan Si Beng bertiga jagoan yang disebut Hui Liong Sen Kiat Ternyata balok kepala mereka sudah dipotong oleh Cian Sin Ji U Tiga kotak hadiah besar yang dikirimkan kepada Liong Heng Petci yang kemarin malam tak lain adalah berisikan Kau tahu, meskipun Tambeng sudah membawa puterinya kemari Tapi belum tentu Tong Hong Heng Te bersedia menikah dengan dia sehingga merusak nama baik sendiri Walaupun usia Hui Tai Sian Seng masih muda tapi dalam silatnya benar-benar sudah mencapai tingkatan yang sukar diukur Asal dia turun tangan miscaya Liong Heng Petci yang bukan tandingannya berita sensasi gosip suara Burung dan masing dua memenuhi seluruh kota membuat suasana tambah heboh Waktu berlalu sangat lambat rasanya bagaikan siput yang merangkak Begitu lambat sehingga membuat orang jadi tak sabar Sampai tengah hari, baik di kota Buhan maupun di kota Hong Kong Masih belum tampak bayangan Hui Tai Sian Seng, Sin Ji U Cian Hui, Tong Hong Gou Tiam, Liong Hcang Pancjang maupun Jit Giau Tui Hun Onolo X Onol Te Walaupun dalam kota tidak turun salju, di luar kota penuh bertaburan bunga-bunga salju Hui Giyok berdiri di bawah umper rumah sambil memandang bunga salju yang berterbangan di udara Pikirannya waktu itu amat kalut, sekalut bunga salju yang berhamburan Musuh besar pembunuh orang tuanya kini berada di kota Hong Kong Tapi gadis yang paling dicintai justru berada pula di samping musuh besarnya itu Mulai sekarang hingga akhir hayat, selamanya janganlah membuat sedih seorang gadis yang mencintaimu Kata-kata tersebut entah sudah berapa kali dia ulangi Bunga-bunga salju yang bertaburan di hadapannya seakan-akan semuanya telah berubah menjadi rot wajah Lenggo Apsian Ju yang pucat sedih dan terukir dalam dua dilubuk hatinya Ia tak tega untuk mengingkari janjinya kepada perempuan itu, tapi dia pun tak dapat melupakan sakit hatinya yang lebih dalam dan lautan itu Ia tak dapat melupakan sakit hati yang sedalam lautan, namun ia pun tak dapat melupakan cinta kasih tambunki yang sulit dijajaki itu Bagaimanapun juga aku tak dapat membiarkan arwah ayah dan paman menanggung penyesalan di alam baka akhirnya dia mengambil keputusan Ketika berpaling, di luarnya Wan Lutin yang duduk di depan jendela sedang menghela napas panjang dengan sedihnya Salju turun dengan derasnya, entah bagaimanakah keadaan enci bunki bisiknya lirih Hati Hoi Giyok terasa bergetar keras Tapi sebelum ia bicara apa-apa, Jit Giyok Tui Hun Nah Hoi Hang telah bersuara duluan Ai sampai kini Leong Hang Pets yang masih belum melakukan Tindakan apa-apa, penantian ini sungguh terasa lebih tersiksa daripada melakukan pekerjaan apapun Aku, bagaimanapun juga dia belum tahu kalau pikiranku telah berubah dan berkiblat kepada orang lain Bila aku yang pergi mencari berita, mungkin keadaan mereka yang sebenarnya akan dapat diketahui Hui Giyok menghelampas sambil menggeleng kepala Saudarana katanya, perbuatan yang merugikan orang tak nanti bertahan lama Kalau kita tak ingin ditipu orang dengan muslihat yang licin dan keji Kenapa kita sendiri harus membodohi orang dengan akal busuk Jit Giyok Tui Hun Tertegun ia merasa kata-kata itu mengandung makna yang dalam Kata-kata semacam itu tak boleh diabaikan dengan begitu saja Dalam pada itu, lengkok siangbok yang duduk di dekat jendela sebelah sana Tiba-tiba lenghon tiok berseru Ah, itu dia beritanya sudah datang belum habis perkataannya Seorang laki-laki berbaju ringkas telah berlari masuk dengan tergesa-gesa Mimik wajahnya yang aneh menunjukkan seakan-akan orang yang menemukan harta karun mendadak Ketika dibentak Nah Hui Hong, buru-buru orang itu berkata Suasana dalam kota pada saat ini amat kalut berita Sensasi tersebar di mana-mana menurut berita yang tersiar dari mulut para jago Wiliong Piao Kio katanya Wiliong Semkiat benar-benar sudah tewas Nah Wiliong hanya menyahut pelahan dengan berlagak ta'ajuh Maka orang itu berkata lebih lanjut Yang paling penting adalah pada kemarin malam Ternyata Tong Hong Cheng dan si Putri Naga Tambun Ki telah menghilang bersama Dan karena itulah Petambeng masih berada dalam keadaan gelisah Maka hingga kini ia tidak melakukan gerakan apa-apa Mendengar berita itu Wang Lu Tin menjerit kaget Sementara Hui Gio berubah air mukanya Jit Gio Tui Hun Nah Hui Hong juga melenggong entah kaget Entah girang oleh kabar itu Sampai-sampai lengkok Siang Ho pun ikut bangkit berdiri Saking kagetnya setelah mendengar berita itu Apakah kabar itu bisa dipercaya Nah Hui Hong bertanya dengan nada berat Dengan napas terengah laki-laki berpakaian ringkas itu mengangguk Siapa tahu belum lenyap rasa kaget mereka Selagi mereka masih bingung mendadak dari luar halaman Kembali berlari masuk seorang sambil berteriak keras-keras Di luar pintu ada kedatangan seorang pembawa bendera dari Hui Li Long Piao Kio Katanya ingin berjumpa dengan Hui Tai Sian Seng Lapor orang itu ilmu silatnya sangat lihai Tio Peng Hui dan Ong Teki yang bermaksud menangkap orang itu Untuk digusur kehadapan Beng Cu telah dirobohkan dalam sekali gebrakan saja Apakah kau lihat jelas bagaimana tampang orang itu Tanya Jit Gio Tui Hun Nah Hui Bong dengan wajah masam Laki-laki itu berpikir sebentar Lalu menjawab orang itu berwajah kuning pucat Seperti baru saja sembuh dari sakit parah Pakaian yang dikenakan adalah seragam pembawa Panji Hui Li Long Piao Kio Sebuah topi lebar yang terbuat dan anyaman bambu hampir menutupi sebagian Wajahnya, sukar bagi orang lain untuk meneliti sorot matanya Tentang sepatu apa yang dia pakai Hamba tidak melihat jelas HMM Apakah ia membawa senjata tanya Jit Gio Tui Hun sambil mendengus Perayawakannya hampir sama dengan potongan badanku Ia tidak membawa senjata Tapi di balik pinggangnya terselip sebuah senjata sejenis Lian Chi Tong Tombak atau senjata sebangsa Ruyung Won Pian Dalam perusahaan Hui Li Long Piao Kio Mana ada manusia macam begitu Kata Jit Gio Tui Hun dengan kening berkerut Beng Cu Biar Siaw teperiksa dulu tak usah jawab Hui Gio dengan wajah dingin Kalau kedatangannya jelas untuk mencari aku Biarlah, aku sendiri saja yang menghadapinya belum Habis perkataannya ia lantas berlari keluar dan menerobos dengan cepat setelah Melewati ruang tengah tertampaklah di luar pintu gerbang Belasan orang laki-laki kekar berkerungun di depan pintu Sambil mengadang seorang pria di depannya Hui Gio merentangkan tangannya menyingkirkan orang banyak dan menerobos ke tengah Tertampaklah seorang laki-laki persis seperti apa yang dilukiskan tadi Berdiri tenang di depan pintu gerbang Dilihat dan sikapnya yang senaknya itu seolah-olah di atap pandang sebelah Melewati Terhadap belasan orang laki-laki yang merintanginya itu Dengan dahi berkerut, Hui Gio segera menegur Sobat, siapa kau? Ada urusan apa mencari aku orang si Hui laki-laki itu masih tetap menunduk Melirik Hui Gio sekejap pun tidak Apakah semua perkataanku tidak kau dengar Tegur Hui Gio pula dengan dahi berkerut Laki-laki itu berdehem lalu dengan suaranya yang parau menjawab Tam Chong Piao tahu memerintahkan aku datang kemari untuk menasehati dirimu Agar segera menyerah kepada Hui Liong Piao Gio, kalau tidak HMM HMM air muka Hui Gio berubah tertawa dingin lalu katanya Lebih baik segera kau pulang Tapi sebelum ucapan itu berlanjut Tiba-tiba laki-laki itu menengadah sambil terbahak-bahak menyusut topinya yang lebar itu dilepas sehingga tertampaklah matanya yang besar Tiba-tiba Hui Gio berteriak Hah, kiranya kau sekali lompat dia menubruk maju dan menggenggam rat-rat bahu orang itu Di bawah hujan salju yang lebat mereka menegadah dan bergelap tertawa Lengkok siangbok Jip Gio Tua Wihun dan Wan Lutin yang baru saja melangkah keluar dari pintu gerbang sama tertegun menyaksikan adegan tersebut Di tengah gelap tertawanya yang nyaring, terdengar Hui Gio berkata Hai selama ini kau pergi kemana saja? Mengapa tidak mengirim berita kepadaku? Hahaha gerak geriku selama ini boleh dibilang misterius sekali Sudah tentu rahasianya ini boleh sampai terbocor Sahut laki dua tadi sambil tergelak Lalu ia membimbing Hui Gio dan bersama dua naik ke atas tangga batu Tiba dua Wan Luun merasa kenal dengan orang ini Dia berseru tertahan Hei Liye Aubin kenapa kau sampai di sini? Liye Aubin Hui Gio tertegun dan menghentikan langkahnya Siapakah Liye Aubin sementara itu Jip Gio Tui Hun yang juga ikut mengawasi orang itu dengan teliti Tiba dua merasakan bahwa mati orang sudah sangat dikenalnya Setelah merenung sekian lama, akhirnya ia teringat kembali Wahai Jip Gio Tong Chu, kenapa kau pun muncul di sini sapanya? Hei siapakah Jip Gio Tong Chu Wan Lu Tm berseru kehranan? Jelas dia adalah Liye Aubin seorang pegawai pembawa bendera Hui Liong Piao Kiok Mana bisa jadi Jip Gio Tong Chu segala? Hati-hati kalian jangan sampai tertipu oleh muslihatnya Hui Gio berpikir sebentar, kemudian tertawa terbahak-bahak Hahaha tentunya selama ini kau telah bermain gila, betul tidak? Tapi, bagaimana ceritanya sehingga Jip Gio Tong Chu Gow Beng Si bisa berubah menjadi Liye Aubin Jip Gio Tong Chu Gow Beng Si tertawa tuturnya Hahaha Yang dimaksudkan Liye Aubin adalah minta nyawamu Artinya minta nyawamu Hahaha titik ceritanya panjang sekali Tak mungkin ku jelaskan dalam sekejap saja Ayo hidangkan arak dulu Sambil minum kita bercerita lagi Maka sambil bergelap tertawa kedua orang ini lantas menuju ke halaman belakang Sambil bergan dengan tangan Sekalipun kedua sahabat senasib dan sependeritaan Serta sehidup semati ini sudah lama tak berjumpa Namun dalam soal hubungan batin ternyata sama sekali tidak menjadi renggang Sejak masuk ke dalam ruangan Nah Hui Hang segera menghidangkan arak Pada kesempatan itulah Jip Gio Tong Chu Gow Beng Si berkata sambil tertawa Saudarana, selamat atas keputusanmu untuk kembali ke jalan yang benar Untuk memelihahkan hari besar ini Siaw Te ingin menghormati cawan arak khusus kepada saudarana Mendengar perkataan itu Baik Hui Gio maupun Nah Hui Hang jadi tertegun Tanpa terasa mereka berseru berbareng Hei, dari mana kau tahu tersenyumlah ku Beng Si Saudarana demikian katanya terus terang ku beritahukan kepadamu Padahal hakikatnya Ong Teki dan Tio Peng Hui yang barusan ku rebohkan itu Tak lain adalah metu-metu yang sengaja kuatur untuk menyusup ke dalam tubuh perkumpulanmu Sejak setahun yang lalu Sebab itu segala gerak-gerik saudarana dapat ku ketahui dengan amat gamblang sekali Mula-mula Jip Gio Tui Hun masih tertegun Kemudian dengan perasaan ngeri ia berdiri termangu peluh dingin Terasa membasai telapak tangannya Dulu ia selalu menganggap kecerdikannya luar biasa dan tiada tandingannya di dunia ini Tapi sekarang ia baru tahu bahwa pikirannya itu keliru patas saja Dia merasa kaget, ngeri dan juga malu Setelah perjamuan dimulai Jip Gio Tong Chu Godeng Si mulai mengisahkan semua pengalamannya yang berliku-liku selama beberapa waktu ini Lebih dulu ia berkata Sejak ku dengar saudara Hui mengisahkan asal-usulnya Tahulah aku bahwa Liong Heng Pets yang pasti menyimpan suatu intrik besar terhadap dia Sebab barang siapa mengatakan manusia berbakat bagus seperti dia ini sebagai seorang goblok Maka orang itu sendiri kalau bukan Sinting pastilah Maha Tolol Padahal kita semua tahu tambeng bukanlah orang Sinting atau orang Tolol Maka ku yakin dia pasti mempunyai maksud-maksud tertentu Sebab itulah, sejak mula aku sudah mengubah wajahku dengan obat rias Aku berusaha menyusup ketubuh William Piao Kiok untuk memperhatikan secara diam-diam Apakah tambeng ada sesuatu rahasia yang dapat ku gongkar Kemudian tanpa sengaja aku pun berhasil menemukan si kusir yang bernama Kopot Kitu Ku dengar juga igawannya dalam mimpi Maka ku gunakan pelbagai care dan akal untuk memancing orang itu agar secara sukarlah dan tanpa paksa mau mengungkapkan rahasia tersebut Kisah ini diucapkan dengan singkat dan terburu-buru Seolah-olah dia masih ada urusan maha penting lainnya yang harus segera dilaksanakan Sekalipun singkat dan terburu-buru, namun keterangan ini sudah cukup membuat semua orang merasa terkejut bercampur heran Begitulah, sambil tersenyum ia bertutur lebih lanjut Dari saudara Hui sering ku dengar ceritanya tentang nonawan ini Maka secara diam-diam aku pun sering memperhatikannya Atau mencari kesempatan untuk bercakap-cakap dengannya Lalu dalam percakapan itu seperti sengaja dan tak sengaja ku beritahukan pula banyak urusan kepadanya Mati Wan Lutin terbelalak lebar-lebar, serunya kemudian hi, pantasan Sungguh tak ku sangka kau, kau begini cerdik godeng si tersenyum Ia berkata pula kepada Hui Giok Ketika saudarana berkunjung ke Hui Lyong Piao Giok tempoh hari Akulah yang memancing nonawan agar sengaja atau tak sengaja berjumpa muka dengannya Kemudian aku pun memberitahukan hubungan antara tambeng dengan peristiwa berdarah pada belasan tahun yang lalu kepada nonawan Setelah itu ku pancing pula dia untuk keluar mencari dirimu Hui Giok segera menepuk jidat sendiri sambil menghela nafas Waktu itu aku sendiri pun merasa heran Kenapa seorang anak perempuan yang selalu terkurung dalam rumah bisa mengetahui begini banyak rahasia jadi kau rupanya Jip Giao Tong Chu Namamu sepantasnya diubah menjadi Sip Giao Tong Chu Si anak serba pandai, tiba-tiba Wan Lutin membelalakan matanya yang jeli sambil bertanya Ketika aku melarikan diri dan rumah, hampir saja diriku tertangkap kembali oleh mereka Apakah hengkau pula yang secara diam-diam membantuku dengan memancing pergi mereka sambil tersenyum Gau Beng Si mengangguk ya waktu itu keadaanku sendiri juga berbahaya Hampir saja kedoku ketahuan, untung orang-orang itu goblok semuanya Ai, bukan orang dua itu yang terlalu goblok, tapi saudara go yang cerdik Ai, kecerdasanmu memang tiada tandingannya di dunia ini Kata Jip Giao Tuihun Nahui Hang sambil menghela nafas Ah, saudarana terlalu memuji Rasa bangga terlintas pada wajahnya dan berkatalah lebih jauh Semua itu masih belum apa-apa Dewasa ini Siaw Teh telah meninggalkan tulisan yang patut dibanggakan dalam kota Hanko Sebelum senja nanti, bila kita semua tiba di kota tersebut dan hahaha Ia tertawa terbahak dua dengan bangganya Lalu mengangkat cawan di depannya dan pelan tenggak menghabiskan isinya Dengan rawan-awan lutin menghela nafas, ujarnya Aku benar dua merasa tidak mengerti bagaimana caramu melakukan semua itu Tapi kau bilang hal itu belum apa dua Toh aku, tak ku sangka engkau mempunyai seorang sahabat sepintar ini Agaknya ia jauh lebih pintar daripada dirimu sejak dulu dia memang lebih pintar daripada aku Jawab hui giyok sambil tersenyum sekalipun ucapan yang bernada kagum dan setadar melengkapi sopan santun Tapi nadanya dengar betapa tulus dan jujurnya perkataan terdengar Gobeng si menggeleng kepala berulang kali keliru Keliru sekalipun aku lebih cerdik juga tak lebih hanya daun-daun hijau belaka Aku hanya cocok menjadi pembantu, tak dapat jadi pemimpin Senyuman yang menghiasi bibirnya mendadak lenyap Lalu dengan wajah serius selanjutnya Saudara hui, kau harus tahu Bunga botan yang sebenarnya adalah kau Meskipun dunia persilatan telah kalut Engkau lah yang berkewajiban menyelesaikan semua ini Tian menciptakan engkau untuk umum Janganlah disebabkan soal cinta dan dendam mengakibatkan kau patah semangat Ketika kulihat semangatmu amat menurun tadi Hatiku benar dua sedih Ketahuilah, dewasa ini beribu bahkan berjuta pasang metu umat persilatan sama tertuju kepadamu Seluruh harapan mereka telah ditumpukan di atas bahumu Bila kau patah semangat dikarenakan urusan pribadi Semua sahabat persilatan tentu akan bersedih hati Terkesiap hati hui giyok setelah mendengar perkataan itu Ia merasa kepalanya seakan-akan diguyur dengan sebaskom air dingin Seketika itu juga pikirannya jadi terang Semua cinta pribadi, dendam pribadi segera tersapu lenyap dari benaknya Hui giyok, wahai hui giyok jeritnya dalam hati Kau memang pantas mampus Apakah masa depan sahabat persilatan di dunia tidak lebih penting Daripada cinta dan dendam pribadimu berpikir sampai di sini Dengan perasaan menyesal dan terima kasih Ia bangkit berdiri dan menjurah kepada Go Beng Si Untuk sesaat dia tidak tahu apa yang masjid katakan Leng Kok Siang Bok saling pandang sekejap Ujar Leng Hontio kemudian Dia adalah seorang sahabat yang baik Ya, seorang sahabat yang sangat baik Sambung Leng Kok Bok sambil menghela nafas Ai, barang siapa dapat bersahabat dengan kedua orang seperti mereka Nasib orang itu sungguh mujur sekali Kata Jit Giau Tui Hun Nahui Hang pula Okso minus 0 plus 0 lewat tengah hari Awan yang gelap mulai buyar dan sinar matahari pun memancarkan cahayanya Menyinari jalan raya di kota Hanko Manusia yang berlalu lalang di jalanan itu hampir saja meluap Kecuali rumah makan dan rumah penginapan Hampir seluruh warung dan toko telah tutup pintu Semua pertemuan perayaan perkawinan, kematian, hubungan dagang, hubungan uang titik semua macet Kereta dua berpanjih Wilyong Piao Kiok yang berada di tepi sungai masih tetap diparkir di tempat semula Namun air muka para piausu yang berjaga di sekeliling kereta mereka tampak murung bercampur sedih Semua kabar yang tersiar, semua berita yang terdengar, nadanya serupa, nadanya tidak menguntungkan bagi Liyong Heng Pan Chiang Hal ini membuat semua jago persilatan merasa kaget bercampur heran Bukankah posisi Wilyong Piao Kiok sebenarnya berada di atas angin? Mengapa keadaannya sekarang bisa berubah seburuk ini? Sepanjang jalan raya penuh dengan suara pembicaraan orang Mereka yang sebenarnya ketakutan sekarang berani berbicara dengan suara lantang seluruh ketahan Mereka bergolak seakan dua sekuali air yang mendidih Hingga kini, pintu gerbang berwarna hitam itu masih tertutup rapat Tapi manusia yang berkumpul di depan pintu rumah itu makin lama semakin banyak Seakan-akan penonton yang sedang menunggu mainnya wayang Tiba dua, terdengar suara gembreng dibunyikan bertalu-talu Beratus pasang netu segera beralih ke arah suara itu Tertampaklah beratus orang laki dua berbaju hitam berbaris datang dengan tertibnya Paling depan adalah empat orang yang menambuh gembreng Kemudian puluhan orang di belakangnya bersenjatakan golok Lalu puluhan orang lagi yang membawa busur dan anak panah Paling belakang adalah seorang pemuda berpakaian berkabung dengan wajah yang sedih Kemunculan orang dua itu mengejutkan semua orang Sementara mereka masih memandang dengan terheran-heran Kelihatan kawanan laki-laki berbaju hitam itu menaikan pemuda tadi ke atas sebuah meja di bawah umper rumah Lalu para laki dua yang bersenjata golok mengelilingi di sekitarnya Kemudian para laki dua yang membawa busur dan anak panah itu mengelilingi seputar para jago yang bersenjata golok Gembreng sekali lagi dibunyikan bertalu-talu Maka pemuda berbaju berkabung itu pun mengisahkan kembali pengalamannya dan penderitaan selama hidup Diiringi lelahan air matu dan luapan emosi Tentu saja pemuda itu bukan lain adalah keturunan piausu yang terbunuh dalam peristiwa berdarah belasan tahun yang lalu Penuturannya yang menghibahkan hati seketika juga mendapatkan simpatik dan luapan emosi dari beratus-ratus orang Akhirnya, pemuda berbaju berkabung itu berlutut di tanah, lalu dengan suara keras berteriak Sejak kecil penghidupanku sengsara, aku harus menanggung dendam dan lagi disiksa pula oleh bajingan itu Sampai sekarang aku tak lebih hanya seorang lemah yang tak punya tenaga untuk membunuh seekor ayam pun Dendam berdarahku ini terpaksa harus kugantungkan kepada para paman dan saudara dua sekalian Untuk memberi keadilan demi tegaknya kebenaran dalam dunia persilatan Seruan itu segera mendapat sambutan yang ramai dari kawanan jago silat yang berkumpul di situ Entah siapa yang mulai dulu, tiba-tiba di tengah kerumunan orang banyak terdengar seorang berteriak Bajingan munafik, bunuh saja tambeng si anjing munafik yang terkutuk itu Teriakan itu ibaratnya percikan api ditumpukan jerami Seketika itu juga membakar dan mengakibatkan suasana menjadi panas Seketika itu suara matian dan kutukan berkumandang memenuhi udara jalan raya Pada waktu yang hampir bersamaan dari empat penjuru ketahanku bermunculan pemuda-pemuda berkabung Yang sama-sama menuturkan kisah sedih mereka yang memancing kemarahan dan luapan emosi khalayak ramai Seperti diketahui kawanan jago persilatan itu pada umumnya adalah manusia berangasan yang berdarah panas Setelah melewati masa penantian yang penuh kejenuhan, mereka hampir saja sukar mengendalikan perasaan sendiri Tentu saja sedikit pancingan akan segera merangsang emosi mereka yang meluap Bukan begitu saja, bahkan mereka yang semula hanya bermaksud ikut menonton keramaian Kini telah melepaskan posisi mereka yang cuma berpeluk tangan belaka itu Dengan marah dan penuh emosi mereka ikut berteriak-teriak Yang lebih hebat lagi ternyata Piausu dari Hwi Leong Piao Kiok yang semula bersetegang Kini ikut tergerak juga hatinya oleh kisah cerita itu sehingga dari sikap aktif kini mereka berubah pasif Tentu saja ada pula yang masih setia kepada tambeng Tapi melihat umum yang sedang meluap pemarahnya, sudah barang tentu mereka tak berani sembarangan turun tangan Hanya satu harapan mereka, yakni pintu gerbang hitam itu cepat-cepat terbuka Tiba-tiba ada puluhan orang menyerbu ke tepi sungai, menerjang kawanan Piausu yang sedang murung itu Dan mendorong kereta-kereta kawalan tersebut ke dalam sungai yang rasa rusnya Tindakan yang mengejutkan itu segera memancing ratusan orang lainnya untuk menirukan kera yang sama Beratus orang menyerbu dan mendorong beratus buah kereta yang lain ke dalam sungai Air yang munkrat membasai pakaian kawan manusia yang sedang kalap itu Namun air yang dingin itu bukannya tak mampu memadamkan kobaran api amarah mereka Sebaliknya ibarat api disilam minyak, kemarahan mereka tambah membara Berbondong-bondong mereka menyerbu ke depan pintu gerbang hitam yang tertutup rapat itu Lalu mencaci maki dengan marahnya Tambeng keluar kau beri keadilan untuk kami semua diiringi caci maki yang ramai Batu ikut disambitkan pula ke pintu Maka batu, buah-buah berusuk, bahkan cawan teh dan mangkok ikut disambitkan ke arah pintu gerbang yang hitam dan dinding pekarangan yang kehuahu itu Tentu saja semua rencana yang masak itu adalah hasil pekerjaan J.I.G.O. Tongchugo Bengsi yang amat cerdik itu Ia mengadakan kontak dengan semua ahli waris piausu yang terbunuh itu serta mengirim mereka ke kota Buhon Kemudian berusaha pula mengadakan kontak rahasia dengan Shinjiu Tianhui untuk mengerahkan segenap jago dari perserikatan orang-orang Kang Lam Agar melakukan demonstrasi serta mengobarkan luapan amarah umum yang tak terpadamkan Akibatnya, semuanya berlangsung menurut rencana serta pengaturan yang seksama Dan semua rencananya yang bagus mendatangkan hasil yang luar biasa Oh, 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 oh Secara teratur J.I.G.O. Tongchugo Bengsi masuk ke kota Sepanjang jalan ia membeber semua rencananya yang matang Kemudian sambil tersenyum-senyum, katanya Lengilah ilmu jiwa memperalat emosi umum Sungguh hebat puji J.I.G.O. Tuihun Nahui Hang sambil menghela nafas Hui Giok yang sejak tadi membungkam dengan wajah dingin ikut berbicara setelah lama termenung Apakah kau tidak merasa tindakanmu ini sedikit kebangetannya Aku juga merasakan kelewat batas bisikuan lutin sambil menghela nafas sedih J.I.G.O. Tongchugo Bengsi menghela nafas katanya Keadaan sudah mendesak mau apalagi kita Sekalipun perbuatanku ini kuning bijaksana tapi terhadap manusia seperti Tambeng Kukira-kira inilah yang paling cocok dalam pertarungan ini Bila Tambeng menang maka nama kebesarannya akan semakin cemerlang Sementara kesampingkan dulu soal dendam berdarah itu dan bicara menurut keadaan dunia persilatan Kejadian ini pun merupakan suatu kejadian yang menyedihkan Selama hidup dia selalu menghadapi orang lain dengan kelicikan dan kebusukan hatinya Maka bila aku gunakan pula care yang licik untuk menghadapi dia Jelas hal ini suatu tindakan yang adil Hui Heng hidup sebagai seorang Nghyong, pahlawan Di dunia ini janganlah memiliki sifat orang perempuan Sehingga karena urusan kecil mengakibatkan kalutnya rencana besar Lama sekali Hui Giok termenung Akhirnya ia menghela nafas panjang ai Nghyong, Nghyong, oh, 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 oh Nghyong, Nghyong, Tambeng yang duduk di kursi besar dalam ruang tengah juga sedang bergumam seorang diri Nghyong Nghyong, siapakah Nghyong? Kalau Nghyong, lantas bagaimana tokoh perselatan yang gagah dan menjagoi dunia perselatan selama berpuluh tahun itu merasa betapa sedih, dan hampanya hati Kejayaan yang dimulai dari remang-remang lalu bersinar, dari bersinar jadi cemerlang, tapi sekarang ia mulai merasakan suramnya kejayaan Kepergian Tambun Ki yang secara tiba-tiba mendatangkan penderitaan batin bagi orang tua ini Ia merasa kegagahannya punah, ambisinya lenyap Tong Hong Tiak, Tong Hong Kiam, Tong Hong Keng dan Tong Hook Ong, keempat orang jago muda itu duduk di ruang tengah dengan wajah hijau, caci maki yang mendengung dari luar pintu membuat mereka sukar menahan dir Sambitan batu, pecahan cawan yang berhamburan di luar halaman semakin membuat perasaan mereka bergolak Namun sebagai seorang pendekar, sebagai keturunan dan keluarga kaum orang gagah, mereka tak tega berlalu dengan begitu saja dalam keadaan seperti ini Siapapun di antara mereka tak ada yang bisa menembak kemana perginya Tong Hong Cheng Mereka pun tak tahu mengapa secara tiba-tiba ia pergi tanpa pamit Mengapa ia menghilang bersama Deng Au lenyapnya Tambun Ki Dalam sebuah ruang samping di sisi ruang tengah, Paf Kua Chiang Liu Hui, Koei Be Sintu Kiong Ching yang serta Pian Saoian dan Logi sekalian sedang duduk berkerungun sambil membicarakan sesuatu dengan suara bisik-bisik Apa yang sedang mereka bicarakan? Perundingan rahasia apa yang sedang berlangsung OOX0 OOX0 OO Jejak Sin Ji Ucian Hui paling sukar dilacaki orang Waktu itu ia sedang mengeram di rumah hiburan Pek Lin Wan, dalam sebuah kamar yang mungil milik Siao Pek Lan seorang pelacur terkenal di kota Buhan Kaitan emas menyantol kelambu di sisi pembaringan, dengan alas seperi yang penuh selaman indah, Sin Ji Ucian Hui rebah di pembaringan yang empuk itu Siao Pek Lan yang duduk termenung di hadapannya sedang memandang tercengang tamunya yang banyak emosi itu Belum pernah ia ketemui tamu seperti ini, dalam hati kecilnya yang telah penuh bernoda menghadapi tamu yang tampak kasar tapi murung dan acuh-ta'acuh ini Mendatangkan daya pikap yang tak bisa dilawan Tapi sejak tengah malam kemarin hingga kini, seng tamu cuma duduk termangu sambil merenung dengan dayi berkerut Kadangkala ia keluar pintu memberikan suatu perintah singkat sebentar pula menceguk secawan arak yang disodorkan oleh tangan Siao Pek Lan yang halus Akhirnya Siao Pek Lan tak tahan, sambil menghela nafas tegurnya Hei, apa yang sedang kau pikirkan Sin Ji Ucian Hui hanya bergumam tak jelas Maklum, banyak urusan yang sedang ia pikirkan sekarang Menurut keadaan di depan mati sekarang, pihak perserikatan orang dua Kang Lam telah berhasil menguasai keadaan dan berada di pihak yang menang Tapi kemenangan semacam ini baginya boleh dibilang sama sekali tak bermanfaat Tiba-tiba ia merasa bahwa boneka yang dipelihara menurut rencananya, kini sudah menjadi seorang Eng Hiong yang termasuhur dan cemerlang Eng Hiong ini tak mungkin bisa dikendalikan oleh siapapun, sedang semua kekuasaan, semua kejayaan yang telah disusun menurut rencananya boleh dibilang telah jatuh semua ke tangan orang itu Dengan teliti dikupasnya semua itu, ya, bagaimanapun juga dia memang seorang jago yang tangguh Ternyata kupasannya terhadap keadaan sedemikian cermat dan pintarnya Dengan jelas pula ia sudah menghitung hasil yang dapat diperoleh dari kemenangannya itu telah berselisih jauh sekali dengan apa yang diperhitungkannya menurut rencana semula Walaupun siopeklan sudah lama terjun di dalam profesinya sebagai pelacur, tapi, mana bisa ia menembak isi hati tokoh dari golongan rimba hijau pelahan Dia angkat kakinya yang telanjang dan menyentuh pahasin ciucian hui lalu serunya dengan manja Hei, kau! Si tangan sakti cian hui berkerut dahi, lalu dengan mata melotot membentak Mau apa kau? Siopeklan tekesiap Ia merasa sinar mata orang setajam semilu dan membuat dia tak berani menatapnya lebih lama Tapi pengalamannya sebagai wanita penghibur untuk memberi reaksi memang berbeda dengan orang biasa Ia mendesis lirih kemudian menubruk ke dalam pelukan sin ciucian hui sambil mengeluh-malu kenapa galak-galak Aku jadi khawatir melihat kemurunganmu, aku ingin menghilangkan kemurunganmu, aku cinta kepadamu Bisikan yang lembut, rayuan yang manis penuh daya pikat itu segera menimbulkan pergolakan di dalam hati sin ciucian hui Alis matanya yang semula bekernip kini mengendur, wajahnya juga mulai ramah pemimpin kaum perampok yang selama hidupnya berjuang demi nama, demi pekerjaan, bahkan sering melakukan penipuan dan perampasan ini sekarang sudah terjatuh ke dalam kelembutan dan kehangatan seorang perempuan Kelembutan dan kehangatan yang diterimanya sekarang memang suatu hiburan dalam menghadapi kekecewaan, kesepian serta kemerosotan ambisinya Siau Pek Lan ikut merasakan perubahan dan pergolakan hati sang tamu, pelahan dia menjulurkan tangannya yang halus dan lembut dan merapikan jenggot orang yang terurai kusut itu Kemudian berkata dengan lirih, kaukah sedang memikirkan apa persoalan apa yang mengganjal hatimu? Katakanlah kepadaku, mau bukan ai, kau tidak akan mengerti sahut sin ciucian hui sambil menghela nafas panjang Dengan biji matanya yang jeli dan genit siau Pek Lan mengering sekejap, lalu berkata lagi dengan lembut Kalau begitu akan ku nyanyikan suatu lagu untuk menghilangkan segala kemulunganmu Mau bukan dengan lemah gemulai ia bangkit berdiri, kakinya yang telanjang menginjak permadani yang lebar Diambilnya sebuah pipeh, sejenis salat petik, yang tergantung di sudut dinding sana Setelah menyetel senar, mendehem pelahan, kemudian ia pun menyanyi, suaranya terasa merdu lembut dan menawan hati Di tengah buayan lagu yang merdu itu tiba-tiba sebelum masih hijiucian hui merasakan kelembutan serta kehangatan yang ditemuinya di sini Mungkin akan melupakan penghiburnya yang terbesar di kemudian hari Di tatapnya perempuan cantik di hadapannya itu, mendadak perasaannya terjadi pergolakan Suatu pergolakan yang belum pernah dirasakan sebelumnya Bukankah kelembutan seperti kehangatan paling mudah menghilangkan ambisi orang? Tapi sekarang dia harus pergi, harus melakukan perjuangan yang terakhir demi kekuasaannya Ia membetulkan pakaiannya, lalu berbangkit, teriakan marah dan luapan emosi yang menggema di luar lapat-lapat berkumandang Sampai di dalam kamar yang indah dan harum ini onoloo suasana di jalan raya bertambah kacau Lautan manusia yang berkerumun di depan pintu gerbang bercat hitam itu bertambah kalap Walau begitu kewibawaan liong heng peci yang tambeng masih kelihatan besar dan disegani Hal ini terbukti tak seorang pun yang berani menerjang naik ke atas undak-undakan batu Para anggota William Piao Kio ada yang secara diam-diam melepaskan seragam mereka untuk mencampur baurkan diri dengan kelompok orang ramai yang marah Bahkan ada pula yang diam-diam melarikan diri Beribu pasang kaki menginjak-injak tanah lumpur yang becek Pantulan sinar seng suria yang telah condong ke barat menginari pintu gerbang yang bercat hitam itu Mendadak pintu gerbang itu pelahan terbentang lebar titik Hejong heng peci yang tambeng, tokoh perselatan yang selama ini memimpin dunia perselatan dan disegani orang itu muncul dengan wajah sedingin salju Ia melangkah keluar dengan tindakan yang lebar dan penuh bertenaga Sorot matanya yang tajam menatap sekejap sekeliling tempat itu Hiruk pikuk yang semula melanda seluruh jalan raya seketika jadi hening Ya, tokoh perselatan ini memang memiliki wibawa yang luar biasa Wibawanya sudah tertanam dalam-dalam disanubari setiap orang perselatan ketika sorot matanya yang tajam menyapu pandang untuk ketiga kalinya Lautan manusia yang bergolak di tengah jalan seketika jadi tenang Dari kekalutan berubah jadi tenang, saat itu jalan raya jadi sedemikian heningnya seperti sebuah kota mati Orang-orang yang kebetulan sedang berlari mendekat pun tanpa sadar segera meringankan langkah kakinya Pelahan Leong Heng Peci yang tambeng memandang sekejap orang-orang yang dibikin keder oleh wibawanya itu Kemurungan yang menyelimui wajahnya tidak jadi berkurang Sambil menuding ke depannya menegur dengan suara lantang apa yang hendak kalian lakukan Meskipun wajahnya sedemikian tenang, tapi dalam hatinya tersembunyi kegelisahan kemurungan dan perasaan tak tenang Kendati pun begitu, ucapannya tetap bertenaga tegas dan nyaring ibarat gentaraksasa yang dibunyikan bertalu-talu Ibarat guntur yang menggelegar di udara Membuat matahari yang berada di barat seakan-akan suram oleh getaran suaranya yang keras itu Tanpa terasa barisan manusia yang berada paling dekat menyurut mundur selangkah dengan perasaan kaget Tong Hong Hengte yang sedang muncul dari balik pintu dan menyaksikan keadaan tersebut pun menghela nafas panjang Pikir mereka, ulat berkaki seribu, mati pun tak kaku Sungguh taknya namastu Liyong Hengpeci yang sedang menghadapi pelbagai kesulitan Namun suara bentakannya masih begini nyaring dan berwibawa Sementara itu, Liyong Hengpeci yang telah membentak lagi dengan alis mata menegak Kalau tak ada urusan, mau apa kalian berkauk dua di sini ayo cepat pergi dan tempat ini Barisan manusia yang berada paling depan mundur lagi beberapa langkah tanpa terasa Tapi berhubung orang dua di bagian belakang tidak ikut bergeser Maka suasana di sana lantas terjadi kegaduhan Di antara suara luruk pikuk dan suasana yang makin kalut Tiba-tiba terdengar ada orang berseru, utang darah bayar darah Orang sitam utang darah yang telah kau buat pada belasan tahun Bila tidak kau bayar kontan sekarang Jangan harap kau bisa pergi dan sini dengan selamat Teriakan itu segera mendapat tanggapan yang riuh Suasana bertambah kalut Tutup mulut bentak Liyong Hengpeci yang luk dengan mata melotot dan dahi berkerut Bentakan itu ibaratnya guntur mebelah bumi di siang hari bolong Seketika juga memekakan telinga beribu orang yang hadir di situ Sekaligus menghapuskan suara kacau yang berkumandang di sana Sambil mengepal tinjunya kencang-kencang Liyong Hengpeci yang tambeng membentak lagi siapa yang berbicara Ayo tampil ke muka kawanan manusia itu hanya saling pandang Tak seorang pun yang berani tampil ke depan Suasana kembali diliputi keheningan Kata tambeng dengan suara lantang Peristiwa berdarah yang terjadi pada belasan tahun yang lalu memang benar-benar merupakan selatu peristiwa besar Kalian belum melupa, aku orang sitam, juga belum melupa Bahkan setiap waktu, setiap saat selalu berusaha menyelidiki keadaan yang sebenarnya Tapi duduk persoalan yang benar hingga kini masih terselubung oleh kabut tebal Kalian semua sudah lama mengenal aku tambeng Apakah hanya dikarenakan ada sekawanan manusia rendah yang sengaja melontarkan fitnahan keji padaku Lalu kalian ikut menuduh tambeng sebagai seorang pembunuh direm tangkan kedua tangannya Lalu bentaknya lantang Apakah aku tambeng mirip seorang pembunuh semua orang memandang ke depan Menyaksikan potongan badannya yang kekar mukanya yang berwibawa Ada sementara orang mulai berpikir dua ya Apakah dia mirip seorang pembunuh mereka yang berdiri agak jauh diam Yang mulai berbisik-bisik pula membicarakan persoalan itu Beberapa orang di antaranya lantas mulai beranjak Tapi dari delapan penjuru segera menggema lagi teriakan-teriakan gusar Fakta sudah jelas Apakah kau masih ingin mungkir Seorang laki-laki sejati berani berbuat berani pula bertanggung jawab Tambeng wahai tambeng Tak nyana kau adalah seorang pengecut Demikian suara teriakan dan tengah lautan manusia sana Bergetar seluruh rambut dan jenggot lionheng peci yang tambeng Saking gusarnya ia membentak fakat apa Mana buktinya Siapa yang dapat menunjukkan satu saja dari bukti itu Hayo kalau ada orang yang bisa menunjukkannya Aku tambeng segera akan gorok leher sendiri di hadapan kalian Aku akan bunuh diri tanpa merepotkan orang lain untuk melakukannya Apa gunanya omong kosong tanpa bukti sambil menfitnah orang? Ker-ker seperti ini mana bisa menundukkan orang banyak? Ia berhenti sebentar Kemudian tambahnya jika benar ada orang bisa menunjukkan faktanya Silakan tampil ke depan Aku tambeng menjamin takkan mengganggu seujung rambutnya Bersama selesainya perkataan itu Tiba-tiba Tong Hong Tiat maju ke muka dengan langkah lebar Kemudian serunya dengan lantang Aku Tong Hong Tiat Demi nama baik serta kehormatan Hui Lengpo dalam dunia perselatan Selama puluhan tahun ini ku jamin kebenaran dan janji lilong heng peci yang tambeng Apabila hari ini tambeng mengganggu seujung rambut pembawa bukti tersebut Maka kami dari Hui Lengpo yang pertama-tama akan menuntut keadilan baginya Sebaliknya kalau tak ada pang yang bisa menunjukkan fakta Melainkan cuma omong kosong dan memfitnah orang seenaknya Maka kami dari Hui Lengpo juga akan mewakili tambeng untuk menuntut keadilan pada kalian Semua perkataan ini diucapkan dengan nada yang jelas, tandas, dan berwibawa Tanpa terasa tambeng melirik sekejap ke arah pemuda yang berjiwa pendekar itu dengan pandangan rasa terima kasih Pemuda itu berkata lagi setelah berhenti sebentar Sahabat-sahabat perselatan, siapakah yang tidak percaya pada Hui Lengpo? Kami keluarga Tong Hong dari Hui Lengpo yang terletak di Hau Kahu dalam Provinsi Keng Soh Mempunyai kedudukan yang luar biasa dalam dunia perselatan Ucapan Tong Hong Siao Pocu itu segera menggetarkan perasaan kawanan jago yang hadir ini Di antara kerumunan manusia seperti ada yang berbisik Ya, kalian kan berbesanan, tentu saja kau bantu dia Tapi baru saja selesai berucap ia kembali digetarkan oleh pandangan Tong Hong Tiat yang tajam Sekali lagi keheningan mencekam seluruh jalan raya itu Di tengah keheningan, tiba terdengar gelak tertawa yang keras berkumandang dari ujung jalan depan sana Semua kekacauan jeritan kaget, bentakan gusar serta ketenangan dan keheningan yang terjadi dapat disaksikan Dan didengar Hui Giyok dengan jelas Ia berdiri di depan jendela sebuah loteng rumah makan dan menyaksikan semua peristiwa itu dengan membungkam Perasaannya waktu itu entah sedang marah, kasihan atau sedih Jip Giao Tong Cugo Beng Si diam dua sedang mengawasi perubahan mimik wajahnya Kadang kali senyum kebanggaan tersungging di ujung bibirnya Jelas ia merasa puas dengan hasil yang direncanakannya itu Ketika Tong Hong Tiat selesai berkata tadi, dia cuma tertawa dingin saja Hei, dalam keadaan begini, apa yang kau tertawakan tegur Hui Giyok sambil berpaling Jip Giao Tong Cugo Beng Si masih tertawa, lalu ia menghela nafas dan berkata Aku sedang menertawakan semangat pemuda itu Dengan mengandalkan nama orang tua serta perguruannya yang tersohor Ternyata sama sekali tak tahu akan kelicikan orang persilatan Dewasa ini liong heng peci yang sudah terdesak Bukan saja teman lari dan anak buah pun berhianat Tapi Tong Hong Tiat masih membantu dia berbicara Ai helaan nafas panjang mengakhiri perkataannya Tampaknya ia gegetun akan sikap Tong Hong Tiat itu Lama sekali Hui Giyok termenung Akhirnya ia pun ikut menghela nafas panjang Ai justru itulah aku merasa Tong Hong Heng T tak malu jadi keturunan orang kenamaan Mereka baru pantas disebut seorang laki dua berdarah panas Kau tak boleh memandang hina mereka sepasang net lejit Giao Tong Cugo berkilat Ia seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi niat itu segera diurungkan Sebab pada saat itulah Sin Ziyo Chiao Hui secara tiba-tiba muncul di jalan raya Ibaratnya sepotong batu besar yang tiba-tiba tercebur ke dalam telaga Deburan ombak segera melanda empat penjuru Kerumunan orang banyak yang sudah panas Kian mendidih dengan munculnya jagoan itu Air muka Tong Hong Heng T berubah hebat Sedang Liong Heng Pe Chiang dengan wajah yang serius mengamati Tian Hui yang selangkah demi selangkah sedang menghampiri ke arahnya Setiap satu tindaknya melangkah Suara manusia yang hirup pikuk tertahan sedikit Ketika ia sudah tiba di hadapan Liong Heng Pe Chiang Tambeng Keheningan lantas terjadi Tonggong tiap menjurah Tegurnya apakah Tian Cheng Chu mempunyai bukti yang nyata Sin Ziyo Chiao Hui tertawa dingin Dengan matanya yang tajam Ia menatap sekejap wajah Liong Heng Pe Chiang Tambeng Kemudian berkata dengan lantang Benarkah kau menginginkan bukti Liong Heng Pe Chiang tertawa Dai berkerut tiba-tiba hardiknya bawa kemari Bukti Musin Ziyo Chiao Hui segera memberi tanda Dua orang dengan mengempit seorang laki-laki yang ketakutan muncul dan kerumunan orang banyak Koput Ki, kenalkah siapa orang ini bentak Sin Ziyo Chiao Hui Dengan ketakutan Koput Ki melirik sekejap ke arah Liong Heng Pe Chiang Lalu jawabnya dengan gemetar di Liong Heng Pe Chiang Tam To Aya berdiri di sini dan kisahkan kembali semua kejadian yang pernahkah saksikan Dengan metu kepala sendiri itu kepada semua orang gagah yang hadir ini seru Chiao Hui lagi Ham, hambati, tidak berani, keluh Koput Ki dengan badan gemetar Dia merasakan sorot metal Liong Heng Pe Chiang yang tertuju ke arahnya itu lebih tajam daripada pisau Ia merasa hatinya bagaikan ditusuk membuat dia kedar Sin Ziyo Chian Hui menjengek dia berpaling ke arah Tong Hong Tiat dan serunya kemudian dengan nyaring Tong Hong Xiao Po Chu Apakah hengkau dapat menjamin keselamatan orang ini demi nama baik keluarga kami ku jamin keselamatannya Bila orang ini sampai terluka seujung rambut saja langsung tanyakan kepada aku Tong Hong Tiat Sin Ziyo Chian Hui lantas berpaling sambil berseru setelah ada jaminan dan Tong Hong Xiao Po Chu Masa kau masih khawatir akhirnya Koput Ki memberanikan diri untuk mengisahkan kembali apa yang dilihatnya itu sepatah demi sepatah Meskipun suaranya tidak terlampau keras, tapi seluruh jalan raya hening bagaikan kuburan Setiap orang pasang telinga dan mendengarkan dengan seksama Sejaik awal sampai akhir raya muka liong hengpeci yang tetap sedingin salju Ia tidak mengucapkan sepatah katapun Dan orang lain pun tak dapat merabah bagaimana pikiran serta perasaannya ketika itu Sedangkan Tong Hong Heng Teh saling pandang dengan wajah pucat Bahkan Hui Giok yang berada di loteng rumah makan itu ikut pucat pula wajahnya lantaran emosi Saudara Hui Bisik Gow Beng Si, sebentar lagi kau boleh turun ke bawah dan balaskan dendam Bagi kematian orang tuamu Hui Giok tertunduk dengan mulut membungkam Lama dan sama sekali dia baru berkata ku harap tak ada orang yang membantu diriku Metu Jit Giau Tong Chu Gow Beng Si memancarkan sinar tajam, tapi tidak bersuara lagi Wan Lutin yang berada di belakang mereka tiba-tiba menghela nafas sedih sambil berkata Ai, aku pun tidak ingin menyaksikan orang banyak mengerubuti seorang kakek yang sudah lanjut usia Sekalipun dia, sekalipun dia adalah pembunuh ayahku Hui Giok berpaling dan memandangnya sekejap Ia merasa hanya pada anak perempuan inilah dapat memperoleh pengertian dan simpati Sementara itu Sin Ji Ucian Hui telah membentak pula Sahabat-sahabat sekalian, sudah kalian dengar perkataannya bukan Caci Maki bernaga marah segera berkumandang kembali dari kerumunan orang banyak Tambeng, apalagi yang hendak kau ucapkan demikian bentak Sian Hui Seraya berpaling di tengah malam bersaljuk pada belasan tahun berselang Apakah kau berada di kota poteng air muka liong heng petci yang kaku seperti mayat? Jawabnya dingin, benar Caci Maki orang banyak seketika meledak sedemikian Kerasnya suara itu hampir-hampir menggetar bangunan loteng yang berada di sekeliling tempat itu Air muka tong hong heng te berubah hebat sedang Sin Ji Ucian Hui tertegun sejenak Tapi dengan cepat bentaknya lagi kalau begitu Jadi kau telah mengakui Jiyang Piam Butek Hui Sisi yang piat mati dibunuh oleh Muhui Giok yang berada di loteng Merasakan jantungnya berdebar keras, kaki dan tangannya terasa jadi dingin semua Liong heng petci yang tambeng tidak nampak panik atau gugup Dengan kalem dia berkata di tengah malam bersaljuk pada belasan tahun dulu Entah berapa laksa orang yang berada di kota Poteng Apakah mereka semua pun kau tuduh sebagai pembunuh Hui Sisi yang kia teriakan marah Orang banyak segera berubah jadi Caci Maki yang pedas Hahaha, suatu penyangkalan yang licik dan tidak tahu malu Seru Sin Ji Ucian Hui sambil terbahak babak Apakah kau belum habis perkataannya Tiba-tiba Liong heng petci yang THXM bang bergelak pula dengan nyaringnya Gelak tertawa yang dilancarkan dengan tenaga murni yang kuat Seketika itu juga suara tertawa Sin Ji Ucian Hui berhasil dibikin sirap Apalah yang kau tertawakan bentak Sin Ji Ucian Hui dengan marah Hektometer, dalam keadaan demikian kau masih bisa tertawa Sungguh tidak tahu malu Liong heng petci yang tambeng berhenti tertawa Katanya dengan lantang Hanya berdasarkan bualan seorang kasar yang berpendidikan rendah Kau berkeras menganggapnya sebagai suatu fakta Sungguh aku tak tahu harus mengartikan kau ini seorang yang licik atau seorang goblok Setelah berhenti sebentar sinar matanya menyapu pandang sekejap sekeliling tempat itu Lalu teriaknya lagi dengan lantang Saksi seperti itu setiap saat aku pun bisa mendapatkannya belasan orang Sobat dua sekalian Aku percaya kalian berotak tajam Apakah kalian mau percaya begitu saja Atas pengakuan seorang kusir kereta teriakan marah Serta caci maki kotor kian lama kian mereda Tong hong tiap yang cuma membungkam sejak tadi Segera menimbrung dengan dahi berkerut berbicara menurut suara hati Bukti semacam ini memang tak dapat dianggap sebagai bukti Cian ceng cu Sambil tertawa dingin sin jiu cian hui menukas Tak bisa dianggap sebagai bukti Bagus Bagus Kalau begitu Kecuali jiang tiang butek bangkit kembali dari liang kuburnya Maka di dunia ini tak ada yang bisa membuktikan keorang sitam adalah pembunuhnya Tong hong tiap tertegun Cepat ia berpaling ke arah saudara-saudaranya Waktu itu baik Tong hong tiap maupun Tong hong keng dan Tong hong ou Sama-sama menunjukkan mimik wajah yang berbeda Namun mereka sendiri tak tahu harus percaya kepada perkataan siapa Hehehe seorang kakek yang licik desis jit giao tong cu Yang beradu di loteng rumah makan ambil tertawa dingin Hui giao menghela nafas panjang Ai Jika bicara keadaan yang sebenarnya Hingga kini kita memang belum berhasil mendapatkan suatu buku Yang dengan jelas dapat menunjukkan di alah pembunuhnya Jika cuma andalkan beberapa fakta yang semu itu sebagai patokan Untuk menjatuhkan fonis bahwa dia pembunuhnya Kurasa, saudara Hui, tukas jit giao tong cu go du cu kei dengan dingin Hatimu terlalu mulia Ingatlah berjiwa lembut seperti perempuan selamanya Tak akan berhasil dengan pekerjaan besar Hui giao tertegun sejenak tiba dua dalam hati kecilnya Timbul suatu perasaan antipati atas ucapan gaudeng si itu Cepat sinar matanya beralih lagi ke arah lain Tertampaklah Leong Heng Pets yang tetap berdiri tegak di tempat semula Seakan-akan embusan angin puyuh yang bagaimana tak akan merobohkan kakek itu Lama dan lama sekali Tong Hong Tiak baru berkata urusan telah berkembang jadi begini Meskipun kami berada di luar lingkaran persoalan ini Mau tak mau harus mengucapkan juga beberapa patah kata yang adil Seandainwa buktinya tak belum ditemukan Ku minta saudara sekalian berpikir lagi sebelum bertinta Janganlah menuduh orang lain sewenang-wenang Sinjiu dan Hui tertawa dingin Baru saja dia hendak bicara Tiba-tiba terdengar bentakan keras Berkumandang dari kejauhan Aku mempunyai bukti yang meyakinkan itu Semua orang terperanjat beribu pasang metu sering tak beralih ke arah suara itu Tertampaklah Pat Kua Chiang Liu Hui Kuao Be Sintu Kiong Ching Yang Logi serta Pian Sawian muncul dengan langkah lebar Empat orang itu semuanya merupakan orang-orang kepercayaan Liyong Heng Pat Chiang Keruan ucapan tersebut bukan saja bikin semua orang tercengang Sinjiu Chiang Hui sendiri pun merasa di luar dugaan Liu Hiu Mau apa kau bentak Liyong Heng Pat Chiang dengan air muka berubah? Pat Kua Chiang Liu Hui tidak berkata apapun Bahkan melirik saja Tidak Dia langsung menuju ke samping Sinjiu Chiang Hui Lalu sambil mementangkan tangannya ke atas Serunya dengan lantang Sobat-sobat sekalian Meskipun aku Liu Hui sudah puluhan tahun mengikuti tambeng Tapi masih mempunyai sedikit liang sim setelah urusan berkembang Jadi begini, mau tak mau aku harus mengucapkan beberapa patah kata Demi ditegakannya keadilan dan kebenaran Liyong Heng Pat Chiang berkerut kening Rambut dan jenggotnya serasa kaku saking gusarnya karena merasa dihianati Jangan gusar dulu paman Ujar Tong Hong Tia cepat Coba kita dengarkan apa yang hendak mereka katakan Sampai saat ini pemuda dan keluarga ternama ini masih tidak mengurangi sopan santunya dalam bicara Hal ini membuat tambeng merasa semakin terharu Suasana dalam Arna kembali terjadi kegaduhan Orang banyak mulai berbisik-bisik lagi membicarakan persoalan ini Terdengar Pat Kua Chiang Liu Hui berkata lebih jauh Belasan tahun belakangan ini Walaupun tambeng mengecut kejayaan dan kecermelangan Namun ia selalu tak enak makan tak nyenyak tidur Hal ini menunjukkan hatinya khawatir atas suatu kejadian yang pernah dilakukan olehnya Apalagi sejak ia mendengar pengakuan sahabat kusir kereta yang bernama Kopot Kitu Dengan pelbagai tipu muslihat yang paling busuk dan licik Ia berusaha melenyapkan orang dua perserikatan Kang Lam dari muka bumi Suatu perasaan tertipu dan dihianati membuat Leong Heng Pat Chiang Tambeng Yang selalu tenang jadi naik darah Sampai-sampai sekujir badannya ikut gemetar menahan emosi Mimpi pun dia tak mengira orang yang paling dipercaya pada hari-hari biasa Kini malahan menista dirinya Dalam marahnya, tokoh perselatan yang disedani ini segera membentak Bangsat yang tak tahu budi, kesepuluh jari tangannya dipentangkan seperti kuku Garuda Ia siap menerjang dan mengkoyak dua tubuh Pat Kua Chiang Li Uwi Jangan bertindak gegabah seru Tong Hong Tiat sambil bergerak maju dan mengadang di depannya Dengan suara agak gemetar karena emosi teriak Leong Heng Pat Chiang Tambeng Dunia perselatan adalah dunianya manusia untuk saling adu otot, saling beraduk pikiran dan saling tipu-menipu Semua orang sudah tahu Williung Piau Kiak tak bisa hidup berdampingan dengan perserikatan orang-orang Kang Lam Maka apabila dengan pelbagai kera ku gunakan membasmi kelompok tersebut dari muka bumi Hal ini adalah kewajiban demi kesejahteraan hidupku Dan aku pun tak akan menyangkalnya Tapi jika ada orang menuduh aku Tambeng seorang pembunuh Dengan mempertaruhkan jiwa ragaku Aku Tambeng akan mengajak orang itu untuk beradu jiwa wajahnya yang penuh emosi Ucapannya yang tegas Membuat orang merasa bahwa serangkaian kata Katanya itu bukan bohong belaka Hati Hoi Diok yang berada di atas loteng tergerak Sementara Go Beng si mengejek sambil tertatawa dingin He he, manusia munafik yang pandai bersandiwara Sungguh tak ku sangka Lyong Heng Peci yang sebetulnya adalah manusia macam begini Waktu itu, Sin Chi Ucian Hui juga sedang tertawa dingin Saudara Liu, teruskan kata-katamu Dalam keadaan dan saat seperti ini aku tanggung Manusia sitam itu tak berani berbuat apa dua terhadap dirimu Pat Kua Chi yang lingui tersenyum Terusnya, kesemua ini hanya dapat membuktikan Tambeng sebenarnya adalah manusia munafik yang berhati keji Tapi belum dapat membuktikan dialah orang berkedok Yang sudah melakukan pembunuhan berdarah pada belasan tahun yang lalu itu Ia berhenti sebentar dan memandang sekeliling tempat itu dengan pandangan tajam Tertampak semua orang sedang menahan nafas Sambil memusatkan seluruh perhatian ke arahnya Pelahan dia berkata pula Tapi ada satu hal dapat membuktikan bahwa dialah pembunuh kedua Hui bersaudara Jiang Tiam Butek Halal apakah itu semua orang berebut bertanya dengan tak sabar Tong Hong Heng Teh ikut memperhatikan dengan wajah serius Sedang Hui Giok yang berada di atas loteng hampir saja tak dapat mengendalikan perasaannya Masih ingatkah kalian, benda mestika apakah yang sedang dikawal Jiang Tiam Butek pada hari naasnya itu? Dan apapun manfaat benda mestika tersebut kata Pat Kua Chiang Li Uwi Ada sebagian orang yang tak tahu bagaimana harus menjawabnya Tapi ada yang segera berteriak Apakah saudara Li Uwi maksudkan mestika Pek Giok Tiam Choo? Kata budak Kemalah Hejau yang dapat meramalkan terang mendungnya cuaca Tanya Sin Giu dan Hui Benar seru Pat Kua Chiang Li Uwi sambil tertawa dingin Pek Giok Tiam Choo itulah yang kumaksudkan Dan kini Pek Giok Tiam Choo tersebut justru berada di dalam saku Liong Heng Pet Chiang Tambeng Seruan kaget berkumandang dan empat penjuru ibaratnya ledakan dasyat Hui Giok juga terkesiap hingga tangannya mengepal keras Sedang Jit Giau Tong Choo menampilkan senyum kebanggaan Setelah suara kaget agak sirap, teriakan marah kembali bergema di udara Geledah sakunya perintahkan kepadanya untuk keluarkan Pek Giok Tiam Choo Manusia sitam, apakah dalam sakumu tiada Pek Giok Tiam Choo? Hari ini kami akan lepaskan kau pergi Tapi kalau sebaliknya kami akan hajar kau sampai mampus untuk membalaskan dendam Bagi kematian orang dua gagah yang terjadi belasan tahun dulu Pek Kua Chiang Li Uwi berdiri di samping dengan senyum aneh menghias wajahnya Tiba-dua ia tertawa dingin dan ikut berseru Wahai manusia sitam, kalau kau merasa bahwa dirimu bukan pembunuh Beranikah kau membiarkan kami menggelebdah bujumu Untuk sesaat Liong Heng Pet Chiang Tambeng berdiri termangu Akhirnya dan marah dia malah bergelak tertawa Gumannya, menggeedah bajuku, menggeledah bajuku Tiba-tiba dengan mata melotot dan wajah beringas penuh kegusaran Dia membentak siapa yang berani menggelebdah diriku Bentakan itu ibaratnya gelegar guntur di siang hari bolong Semua orang saling berpandangan dan tak seorang pun berani menghampirinya Tong Hong tiap berkerut kening Tapi sebelum ia sempat bicara tiba-tiba dilihatnya si Yam Tung Golok perenggut nyawa, logitampil ke depan Setelah berada di muka, ia mengerling sekejap sekeliling tempat itu Kemudian sambil menjurah katanya dengan lantang Walaupun kalian mempunyai sakit hati terhadap orang sitam ini Namun Giyok Teg Chiang Cu tersebut justru mempunyai hubungan yang sangat terat dengan akulogi Dan aku yakin rahasia ini tak diketahui oleh siapapun Siapakah pembunuh yang sebenarnya pada peristiwa berdarah belasan tahun yang lalu itu Kalau bagaimana Hong Giyok akan menyelesaikan urusan itu dengan bijaksana termasuk kisah cintanya sendiri